Pemilu 2024, penentuan Bacawapres Anis mendekati proses akhir. Proses pemilihan bakal calon wakil Presiden Tandem Anis Baswedan di pemilu 2024 telah mendekati akhir. Setidaknya, itu yang disampaikan anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said. Pemilihan Bacawapres Anis tetap menggunakan piagam kerjasama antar anggota KPP sebagai pedoman. Ada pun dalam piagam bertanggal 14 Februari 2023 itu menyatakan Anis diberi mandat untuk memilih dan menetapkan Cawapres sebagai pendamping dalam pemilu 2024 nanti. Lebih lanjut, menanggapi pandangan beberapa kader partai yang saling beda pandangan, Menteri ESDM tahun 2014 hingga 2016 ini mengaku santai. Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme semua pihak yang telah membangun dinamika koalisi menjadi semakin kuat. Lebih lanjut, saling memberi usul serta berkontribusi dengan pandangan-pandangan dan alternatif itu menurutnya sangat baik dalam organisasi. Terima kasih telah menonton!